Hai cek cek oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita bertemu lagi di channel ini kali ini di konten kali ini kita akan coba dengan kondisi audio pada demo ini kondisi audio nya langsung dengan todongan kamera jadi tanpa melalui HP kebetulan HP yang untuk ngerekutnya itu terpakai ada yang pakai jadi ini kita langsung saja dengan todongan kamera oke dengan menggunakan perangkat kamera satu kamera saja Oke mudah-mudahan kedengaran dipresiasi atau beberapa perbedaan dari efek-efek yang akan kita mainkan ini sekali lagi sangat terdengar nih depan rumah lalu lintas oke kita mulai dulu gitar tanpa semuanya nih kita kosongin kita op kan nah ini kondisi op oke seti di op semua untuk fungsinya daripada ini efek oke kita mulai efek ini biasanya untuk yang normalnya biasanya kalau untuk menggunakan perekam pada HP itu untuk spare balance bagus itu kita gunakan dulu sustainer seperti ini memang suaranya ini secara langsung agak melemah namun namun ini masih terdengar ada noise pada monitor bisa kita berbesar lagi sedikit polumenya pada monitor cek cek oke nah seperti ini kita op kan lagi dulu oke kita tekan kita on kan compression sustainernya nah jadi halusandainya ini berfungsi untuk memanjangkan apa sustain daripada gelombang suaranya nah nah jadi seperti ini ini tanpa sustainer oke cuma kita dengan sustainer oke 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 nah tentu saja tenang tenang masih kedengaran ya untuk yang saya disini dari monitor masih kedengaran nah sudah meredup nah sudah meredup nah cuman dengan ini kita masih mendengarkan ada terdengar noise pada sustainnya pada maksudnya maaf pada nah seperti itu oke nah coba sekarang kita kita op dengan noise pressure nah nah jadi disini untuk noise pressure itu masih kita posisikan ke apa namanya ini nya tidak terlalu ini ya pada noise pressure disitu ada tiga tombol jadi tombol yang paling kanan kalau kita menghadap itu adalah pilihan reduce atau reduction dan mute nah saya disitu ada pilihan itu ke arah jam sebelas itu adalah reduction artinya menyerap saja kemudian pada yang tengah itu adalah decay itu dalam kondisi saya disini saya kondisikan pada posisi yang 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 dan yang satunya lagi adalah threshold nah ini batas daripada penyerapannya itu diposisikan pada posisi jam 5 ya kurang lebih nah ini sangat relatif dalam penggunaan kita masing-masing nah ini nah jadi disini pada kondisi ini saya seperti ini oke terdengar nah oke oke jadi kalau kita on card oke itu otomasi terserap noise nya kita posisikan lagi kamera kita posisikan lagi kamera seperti tadi oke 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 disini saya mengambil prinsip bahwa ia akan terserap secara pelan tidak langsung dipangkas jadi kalau tadi bagian sustain dan apa bagian threshold dan decay pada noise suppressor itu kita pull sama sekali ke bagian apa tekanan yang maksimal maka sinyal suara juga cepat habis terserap jadi jadi apa sinyal suara itu otomatis terpotong jadi dengan seperti ini ini masih terdengar lama nah masih terdengar lama oke nah pelan jadi kalau di kira-kira ini ya tanpa sustain itu kurang lebih hampir 90% nya kefungsian daripada compression sustainer itu masih terdengar oke oke namun sudah sudah ada sedikit noise kedengeran nah sekarang kita buktikan kita coba lagi sekali lagi kita ulang dengan compression sustainer kita on-kan oke saat tadi noise sudah mulai timbul oke high-suppressor langsung ini juga sudah cukup lumayan lama dan noise langsung tersedot nah jadi seperti itu nah coba kita tanpa compression sustainer dengan menggunakan maaf noise suppressor sekarang ini kita matikan dulu semuanya ini all out nah tanpa noise suppressor oke oke sinyal mulai memang hilang walaupun di sini tidak ada noise oke memang noise ini disebabkan dari koneksi-koneksi tabel alhamdulillah dari gitar yang ada ini tidak ada noise jadi 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 kita on-kan nah jadi seperti itu ada noise nya nah jadi ini sekarang kita kita nyala apa nyalakan noise suppressor nya oke oke sangat cepat terpotongnya beda dengan kalau kita on-kan compression sustainer nah disinilah kefungsi yang utama daripada compression sustainer jadi ya meng-ompress ya lebih ke memberi boosting lagi ya untuk apa panjangnya daripada gelombang suara dari gitar seperti itu jadi ini juga kalau kita bunyikan untuk distorsi tidak ada noise tapi kalau kita sangat sangat terdengar ada noise kita apa kita serap lagi dengan noise suppressor nah makanya disini saya posisikan noise suppressor itu ada pada ini setelah distorsi karena dua ini yang menjadi target daripada penyerapan noise apalagi kalau yang ini nah ini ini seperti ini saja dengan drive yang turun dan level apa memang terbuka tone dan level nya bukan untuk warna yang diharapkan namun drive nya kita turunkan coba kalau kita buka drive nya nah jadi ini cukup di kita mainkan drive nya di jam 7 saja disitu nah jadi seperti ini kalau kita tambah lagi dua nah seperti itu tapi kalau kita mainkan biasanya tidak terdengar biasanya tidak terdengar kalau sambil di mainkan ini oke kalau yang ini nah distorsi itu tidak begitu terdengar oke nah kita lihat disini share langsung oke nah kalau ini kita kita sama-sama nyalakan kita klikkan open drive kita sangat terdengar noise nya kalau kita matikan noise nya tertekan kemudian oke nah sekarang bagaimana kalau semuanya kita nyalakan oke oke semuanya fungsi disini kita nyalakan nah disini alhamdulillah tidak sama sekali tidak terdengar noise jadi dari efek paling depan itu kemudian terus semuanya nyala satu lagi ya ini lupa ada efek juga disini oke untuk delay nah semuanya nyala nah ini menandakan bahwa noise suppressor itu bekerja dengan maksimal coba kita matikan kita hopkan noise suppressor nya kita lihat nah seperti ini apalagi kalau kita lepas disini juga itu mengandung ini sebenarnya penyerap noise untuk yang saya ini maaf dengan kaki nah nah jadi sebenarnya super super octaver ini mengandung noise suppressor juga sebenarnya nah tandanya seperti ini kalau kita matikan sangat jelas terdengar ya apalagi kalau kita matikan lagi satu nah tapi kalau kita matikan lagi ini cip 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 oke tematikan lagi tematikan lagi tematikan lagi tematikan lagi oke 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 kita matikan lagi jadi sebenarnya yang sangat besar noise nya adalah super open drive disini nah inilah penyumbang makanya juga ini menandakan bahwa super open drive disini adalah bisa untuk menjadi booster nah bagi distorsi yang warna oranye nah seperti itu tapi dengan bantuan ini maka noise bisa terserap bukan hilang ya tapi terserap oke oke kita demo kan dulu sedikit cek 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 memboda k selamat menikmati 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 selamat menikmati